Tau gak sih, Indonesia habis dapet awards lho? Jadi Indonesia resmi menjadi negara dengan netizen paling tidak sopan ke Asia Tenggara. Tepuk tangan dulu untuk Indonesia! Jadi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Microsoft, netizen Indonesia ini adalah netizen yang paling tidak sopan ke Asia Tenggara. Penelitian ini dilakukan kepada 32 negara sepanjang tahun 2020. Dan Indonesia ini menempati urutan ke-29, yang mana itu yang terendah di Asia Tenggara. Jauh berbeda dengan negara tetangga kita, yaitu Singapura dan Malaysia, yang masing-masing menempati urutan ke-2 dan ke-4. Hmm, kalah nih sama negara tetangga. Tucunya, setelah hasil dari survei ini diumumkan oleh Microsoft, netizen Indonesia langsung menyerbu sosial media milik Microsoft. Emang ya, netizen Indonesia ini agak gak ada akhlak gitu. Banyak yang menganggap bahwa ini merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Tapi secara gak sadar nih, kejadian ini seolah-olah langsung membuktikan penelitian yang dilakukan oleh Microsoft. Tapi mungkin gak sih, salah satu penyebab kenapa Indonesia mendapatkan award ini adalah adanya buzzer di Indonesia. Ya, buzzer di Indonesia ini memang meresahkan sekali gitu ya. Apalagi kalau kita ingat-ingat nih masa pesta politik misalnya saat Pilpres kemarin. Ya, walaupun pada akhirnya mereka satu kabinet juga ya. Tapi emang nih, citra buzzer di Indonesia ini sekarang udah terkesan buruk gitu ya. Karena banyaknya digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Tapi tau gak sih sebenernya, buzzer ini adalah sebuah tools yang bisa dimanfaatkan oleh para marketing di seluruh Indonesia, bahkan di dunia gitu. Dan penggunaan buzzer ini bisa dibilang cukup efektif gitu ya, untuk mencapai target tertentu atau untuk membangun reputasi atau brand sebuah bisnis. Buzer sendiri ini berasal dari kata buzz, B-U-Z-Z, yang berarti dengungan atau rumor atau berita gitu ya. Jadi buzzer ini tuh bertugas untuk menyampaikan informasi agar mencapai audiens yang lebih luas. Misalnya nih, saat bisnis kita mengeluarkan produk baru atau sedang mencetuskan campaign promosi yang baru. Nah, dan sebenernya ya, buzzer yang profesional ini kerjanya itu mirip-mirip seperti wartawan gitu. Kenapa? Karena sebenernya mereka wajib untuk memberikan laporan atau fakta terkait topik yang sedang mereka bicarakan. Ya, tapi kita tahu sendirilah ya, pada praktiknya di Indonesia itu seperti apa. Terus kalau dia sama-sama mempromosikan sesuatu gitu ya, atau menyebarkan informasi terkait suatu produk atau suatu campaign tertentu, terus apa sih bedanya buzzer dengan influencer? Aksoro akan rangkum lima perbedaan antara influencer dan buzzer ya. Yang pertama, buzzer ini biasanya rajin memberikan update gitu ya. Dan dia berpartisipasi di kegiatan buzzer yang lainnya. Kalau influencer emang sifatnya lebih individualis gitu ya. Lalu yang kedua, biasanya akun-akun buzzer ini tidak sebesar influencer. Biasanya followersnya atau pengikutnya itu lebih sedikit daripada influencer. Lalu yang ketiga, kredibilitas buzzer ini biasanya berdasarkan pengalaman, bukan pendidikan khusus. Lalu yang selanjutnya, biasanya buzzer ini punya akun palsu untuk membantu kegiatan kampanyenya. Dan yang terakhir, nggak seperti influencer, buzzer ini akan terus menyampaikan informasi gitu ya, sampai informasi ini benar-benar viral. Ya, kira-kira itulah kekuatan yang dimiliki oleh buzzer. Ya, jadi nggak heran lah kalau kekuatan buzzer ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Mau tanya nih, Sobat Aksoro ada yang buzzer nggak sih? Jangan serang aku ya.